Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian daripada firman Tuhan Untuk bersama-sama membangun iman kelohanian kita bersama, menguatkan iman kita bersama di dalam Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Pada sabat tadi pagi kita telah bersama-sama membahas roh kudus dan keselamatan Mengapa Tuhan sampai mengulang-ulang janji roh kudus itu baik kepada nabi-nabi Bahkan ketika Ia turun ke dunia, Ia pun mengulang janji-janji itu Dan sebelum Ia terangkat ke surga, pesan terakhir yang Ia sampaikan adalah mengenai roh kudus Menunjukkan kepada kita bahwa roh kudus itu sangat penting bagi kehidupan kita Roh kudus berkaitan dengan keselamatan kita Tuhan berikan roh kudus itu untuk menjadi sebuah materai bagi kita Sebuah materai, sebuah jaminan bagi kita Untuk memperoleh seluruh bagian kerajaan surga Tapi kalau kita bersama-sama lihat pada hari ini Bukan hanya berkaitan dengan keselamatan kita Saja Tapi roh kudus yang Tuhan janjikan ini juga memiliki satu hubungan penting di dalam gereja Memiliki satu kaitan yang sangat penting di dalam gereja Memangnya apa hubungannya roh kudus dengan gereja, bos dari Apa, emang ada kaitannya antara roh kudus dengan gereja Kita akan bersama-sama melihat pada hari ini Yang pertama, apa kaitannya roh kudus dengan gereja Yang pertama adalah di dalam penginjilan gereja Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Kita akan lihat kisah parasu pasal 1 ayat yang ke-8 Kisah parasu pasal 1 ayat yang ke-8 Di situ dikatakan Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem dan di seluruh Judea Dan Samaria Sampai ke ujung bumi Kalau kita melihat dari ayat ini Seorang yang menerima roh kudus Ternyata adalah seorang yang juga diutus oleh Tuhan Untuk menjadi apa Diutus untuk memberitakan Injil Tuhan Untuk menjadi saksi Tuhan Di dalam kisah parasu pasal 1 ayat yang ke-8 Tuhan berkata Jika kita lihat dari ayat ini Roh kudus yang Tuhan berikan Ternyata menjadi satu peringatan penting Bagi murid-murid pada waktu itu Bahwa ketika mereka terima roh kudus Mereka juga diingatkan Bahwa mereka adalah saksi-saksi Tuhan Mereka semua adalah saksi-saksi Tuhan Bukan kan Roh kudus itu dicurahkan kepada mereka semua Bukan salah satu orang saja Yang menjadi saksi Tuhan Bukan hanya Petrus saja yang menjadi saksi Tuhan Tapi mereka semua yang menerima roh kudus Adalah saksi-saksi Tuhan Mereka harus bersaksi untuk Tuhan Mereka harus melakukan penginjilan Itulah satu tugas mereka Ini juga seharusnya menjadi satu peringatan Bagi kita bos dari Menjadi satu tanda peringatan bagi kita Bahwa ketika kita terima roh kudus Tuhan mengingatkan kita Bahwa kita juga adalah saksi-saksi Tuhan Kita harus memberitakan injil Tuhan Bukan hanya hamba Tuhan yang memberitakan injil Tuhan Bukankah kita semua juga sudah menerima roh kudus itu Artinya siapa yang memiliki tugas untuk mengabarkan injil Tuhan Bukankah kita semua pada hari ini Kita semua sudah menerima roh kudus itu Tuhan ingatkan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Ketika kita dibaptis saja Menjadi percaya kita harus beritakan injil itu Apalagi ketika kita sudah terima roh kudus Seharusnya semakin diingatkan lagi Kita adalah saksi-saksi Tuhan Kita tidak bisa berkata Oh itu bukan pekerjaan saya Itu bukan tanggung jawab saya Tugas saya kan cuma beribadah Dengarkan firman Tuhan Yang mengabarkan injil kan itu tugas pendeta Tugas para diakan Tidak bukan Bukan seperti itu Kita semua memiliki tagung jawab itu Roh kudus mengingatkan kepada kita Bahwa kita pun adalah saksi-saksi Tuhan Namun kalau kita bisa melihat pada hari ini Orang pun berkata bahwa Bukankah orang-orang di luar sana Mereka pun beritakan injil Tuhan Mereka juga mengabarkan kabar tentang Tuhan Orang-orang di luar sana pun mengabarkan injil Tuhan Apakah betul seperti itu? Apakah benar seperti itu? Apa itu injil? Injil adalah kabar baik Injil adalah kabar keselamatan Dan injil yang disampaikan oleh murid-murid pada waktu itu Oleh rasu-rasu pada waktu itu Adalah injil yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang lain Kenapa injil yang disampaikan rasu-rasu dan murid-murid memiliki satu kuasa untuk menuntun orang lain kepada keselamatan? Karena injil yang mereka kabarkan adalah injil yang benar Yang sesuai dengan Alkitab Mengapa bisa sesuai dengan Alkitab? Mengapa bisa benar? Karena roh kuduslah yang menuntun mereka kepada kebenaran Karena roh kuduslah yang menuntun mereka kepada kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Kalau kita lihat dari ayat ini Karena roh kudus maka seseorang bisa dibukakan mengenai kebenaran firman Tuhan Bukankah yang menuntun murid-murid untuk memahami kebenaran firman Tuhan Adalah roh kudus Tanpa roh kudus sampai kapanpun mereka tidak akan mengerti Mana kebenaran itu? Seperti apa kebenaran itu? Kalau kita lihat Rasul Paulus Bukankah dia adalah seorang ahli Taurat? Dia adalah seorang yang sudah membuka bulak-balik Alkitab Dia sudah pakar sekali dalam Alkitab Dalam hukum Taurat Tapi apakah ketika dia buka Alkitab itu Ia menjadi mengerti kebenaran firman Tuhan? Tidak Ketika dia belum terima roh kudus Ia menganiaya jemaah Tuhan Kenapa bisa demikian? Karena dia belum punya roh kudus Rok kudus tidak menuntun dia kepada kebenaran Tapi jika kita melihat di dalam kisah Pak Rasul pasal yang ke-9 Kita lihat kisah Pak Rasul pasal yang ke-9 Kisah Pak Rasul pasal yang ke-9 Kita lihat dari ayat yang ke-16 sampai ke-17 Ayat 15 sampai ke-17 Kisah Pak Rasul 9 ayat 15 sampai ke-17 Tetapi firman Tuhan kepadanya Pergilah Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain Serta raja-raja dan orang-orang Israel Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya Betapa banyak peneritaan yang harus Ia tanggung oleh karena namaku Lalu pergilah Ananias ke situ Dan masuk ke rumah itu Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus Katanya Saulus saudaraku Tuhan Yesus Yang telah menapakan diri kepadamu Di jalan yang engkau lalui Telah menyuruh aku kepadamu Supaya engkau dapat melihat lagi Dan penuh dengan roh kudus Ketika Ananias menumpangkan tangan kepada Rasul Paulus Dan Rasul Paulus menerima roh kudus Apa yang terjadi kepada Rasul Paulus? Ayat yang ke-20 Ketika itu juga ia memberitakan Yesus Di rumah ibadat Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah Kita bisa melihat ketika Rasul Paulus menerima roh kudus Ia mulai mengerti akan kebenaran firman Tuhan Tanpa roh kudus Dia tidak akan pernah mengerti Kebenaran firman Tuhan itu seperti apa Karena roh kudus Ia bisa mengerti kebenaran firman Tuhan Pada hari ini juga sama Bukankah injil yang kita pegang pada hari ini adalah injil yang benar Bukankah dasar-dasar iman yang kita percayai yang kita pegang adalah dasar-dasar yang benar Dari mana itu berasal? Apakah dari kepintaran manusia? Apakah karena pengerja awal kita yang begitu pintar? Bukan Tapi roh kudus lah yang singkapkan kebenaran itu kepada mereka Mereka bukanlah orang yang Seperti alih teologi atau pakar teologi Tapi Tuhan singkapkan itu kepada mereka Karena roh kudus singkapkan kebenaran itu kepada dia Maka pada hari ini juga kita bisa mengenal kebenaran firman Tuhan Maka ketika kita bersaksi tentang firman Tuhan Kita mengabarkan injil Tuhan Injil yang kita kabarkan adalah injil yang berkuasa untuk menyelamatkan orang lain Injil kita yang kabarkan adalah injil yang berkuasa untuk menuntun orang lain kepada keselamatan The gospel that will lead others through the salvation Kenapa Bersedari? Why is it so? Karena injil kita adalah injil yang benar Because our gospel is the truth Injil yang berasa daripada roh kudus sendiri The truth that come from the Holy Spirit itself Jika kita merasa orang di luar sana pun sama-sama beritakan injil Mereka juga kabarkan tentang ajaran Tuhan Yesus Mereka juga sama-sama beritakan injil Apakah mereka kabarkan injil yang benar? Tidak Jika injil yang mereka kabarkan bukan injil yang benar Bagaimana injil itu bisa berkuasa menyelamatkan orang lain? Bersedari Injil itu tidak punya kuasa Karena injil itu injil yang tidak benar Jika injil yang mereka kabarkan saja tidak berkuasa untuk menuntun orang lain kepada keselamatan Bagaimana kita bisa berkata mereka pun adalah pemberita-pemberita injil Tidak bisa ya Bersedari Injil itu adalah kabar keselamatan Injil itu bisa berkuasa untuk menyelamatkan jika injil itu adalah injil yang benar Dan injil itu bisa benar harus disertai oleh pimpinan roh kudus Jika tidak ada roh kudus sampai kapanpun tidak akan pernah bisa mengerti kebenaran Salah satu contohnya Rasul Paulus Sampai kapanpun dia tidak akan bisa mengerti kebenaran Karena dia belum terima roh kudus pada waktu itu Tapi ketika ia terima roh kudus Kebenaran itu roh kudus singkapkan kepada Rasul Paulus Sama halnya dengan kita Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang pada umumnya Bersedari Mengapa injil kita bisa berkuasa untuk menyelamatkan Karena injil kita adalah injil yang benar Karena injil kita adalah injil yang benar Mengapa injil kita bisa menjadi injil yang benar Karena injil itu disingkapkan oleh roh kudus sendiri Dan kita pada hari ini sudah menerima injil itu Maka ketika kita kabarkan injil kepada orang lain Kita bisa menuntun orang lain kepada keselamatan Ini yang pertama Bersedari Peran roh kudus dalam penginjilan Menuntun orang lain kepada keselamatan Karena injil itu adalah injil yang benar Yang kedua Apa hubungan roh kudus dengan gerejanya Yang kedua adalah di dalam pelayanan gereja Di dalam pelayanan gereja Bapak-Ibu sesedari Orang Kristen pada umumnya seringkali menonjolkan Peran manusia dalam pelayanan Sebagai contoh ya Kalau kita lihat fenomena yang terjadi pada hari ini Kalau seseorang yang bawakan kebaktian Bukan pendeta yang hebat Bukan pendeta yang terkenal Rasanya menjadi percuma ya kebaktian itu Jika yang membawakan bukanlah seorang pakar teologi Ahli teolog Wah rasanya firman Tuhan yang disampaikan juga tidak ada artinya ya Jika yang membawakan KKR Wah bukan pendeta yang hebat Bukan pendeta yang terkenal Wah bagaimana KKR itu bisa berjalan dengan baik Karena ada pendeta A Maka gereja bisa berkembang Kalau tidak ada pendeta A Jadi gereja ini akan berkembang Kalau tidak ada pendeta itu Maka bagaimana gereja bisa berkembang Pendeta itu sangat berpengaruh besar Di dalam gereja Ini fenomena yang terjadi pada orang-orang Pada umumnya pada hari ini Ini yang terjadi pada hari ini Seringkali bergantung pada peran sosok Siapa yang melayani Dan mulai memudarkan peran Tuhan Peran roh kudus Tapi sesudari Tapi kalau kita lihat dalam akitab bagaimana Kalau kita lihat di dalam akitab Injil itu bisa tersebar Apakah karena kepintaran rasul-rasul Apakah karena kehebatan rasul-rasul Bapaknya sedari bukan demikian Pelayanan rasul-rasul bisa berjalan dengan luar biasa Bukan karena kehebatan mereka Bukan karena kemampuan mereka Tapi karena roh kudus yang menuntun mereka Memimpin pekerjaan mereka Bukankah pada waktu itu Rasul-rasul disertai oleh roh kudus Kita lihat dalam kisah pahar rasul Pasal yang kedua Kita lihat dari ayat yang kedua Sampai yang keempat Kisah pahar rasul pasal dua Ayat yang kedua Sampai yang keempat Tiba-tiba turunlah dari langit Suatu bunyi seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah Di mana mereka duduk Dan tapaklah kepada mereka lidah-lidah Seperti nyala api yang bertebaran Dan hinggap pada mereka masing-masing Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata Dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan roh itu Kepada mereka untuk mengatakannya Kalau kita lihat dari ayat ini Bagaimana kita bisa melihat Roh kudus itu Tuhan curahkan terlebih dahulu Kita lihat di sini Bagaimana Tuhan menghantar Tuhan Setelah roh kudus itu dicurahkan Barulah mereka bisa melakukan Pekerjaan Tuhan dengan luar biasa Barulah mereka bisa memenangkan jiwa Dengan begitu banyak Bahkan mereka bisa memenangkan Tiga ribu jiwa Apakah itu karena kehebatan mereka Bukan Karena roh kudus dicurahkan terlebih dahulu Maka mereka bisa lakukan hal itu semua Tanpa ada pimpinan roh kudus Mereka tidak mungkin bisa lakukan itu semua Dari hal ini menunjukkan kepada kita Mengapa Tuhan curahkan roh kudus itu terlebih dahulu Kenapa Tuhan tidak curahkan nanti saja Ketika mereka sudah menangkan Tiga ribu jiwa Baru roh kudus itu tercurah Tidak seperti itu Tapi roh kudus terlebih dahulu dicurahkan Baru mereka bisa bekerja dengan luar biasa Dari hal ini Tuhan ingin menunjukkan kepada kita Pekerjaan pelayanan Tuhan Harus disertai oleh pimpinan roh kudus Baru pekerjaan itu bisa berjalan Sesuai dengan kendak Tuhan Bukankah demikian juga dengan Rasul Paulus Jadi kita lihat satu peristiwa tadi Yang kita telah sama-sama baca Dalam kisah Pak Rasul Pasal 9 ad yang ke-17 Disitu kita bisa lihat bahwa Paulus diutus oleh Tuhan Untuk menjadi alat Tuhan Tapi sebelum ia melayani Apa yang Paulus lakukan? Tapi sebelum dia melayani Apa yang dia lakukan? Ia memohon roh kudus terlebih dahulu Memohon pimpinan roh kudus terlebih dahulu Baru setelah itu Rasul Paulus bisa melayani Dengan begitu luar biasa Tanpa ada penyertaan roh Allah Tanpa ada penyertaan roh kudus Pelayanan Rasul Paulus Tidak akan bisa seperti itu Tidak akan berkenan di mata Tuhan Pelayanan bisa berjalan dengan luar biasa hebat Pelayanan bisa berkenan di mata Tuhan Karena ada pimpinan daripada roh kudus Bukan karena kehebatan rasul-rasul Tapi karena pimpinan daripada roh kudus Sama halnya pada hari ini Rok kudus juga menyertai Dalam setiap pelayanan di dalam gereja Seperti halnya rasul-rasul Sebelum mereka melayani Mereka harus terima roh kudus terlebih dahulu Maka demikian juga di dalam gereja Maka setiap pelayanan yang di dalam gereja Bisa berkenan di mata Tuhan Karena ada pimpinan roh kudus Bukan karena titel kita Bukan karena status kita sebagai akar teologi Bukan seperti itu Tapi pelayanan itu bisa berkenan Bisa berjalan dengan baik Karena roh kudus Inilah pelayanan yang sesungguhnya Bu sedari Seperti apa pelayanan yang sesungguhnya Pelayanan yang sesungguhnya adalah Pelayanan yang disertai oleh pimpinan roh kudus Bagaimana roh kudus ada di tengah-tengah gereja Memimpin setiap pekerjaan di dalam gereja Pelayanan yang sesungguhnya adalah Pelayanan yang dipimpin oleh roh kudus sendiri Jika kita merasa Oh orang-orang di luar sana juga lebih pintar-pintar Mereka punya status yang lebih daripada kita Mereka pakar teologi Mereka juga pelayanannya bagus-bagus Kotbahnya bagus-bagus Betul bersedari Bagus Tapi apakah mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh kudus Apakah roh kudus bekerja di sana Jika di dalam gereja tersebut saja tidak ada roh kudus Tidak ada roh Allah Bagaimana pelayanan bisa dipimpin oleh roh kudus Pelayanan harus disertai oleh roh kudus Maka pelayanan itu baru bisa menjadi berkenan di mata Tuhan Bukan karena titel Bukan karena status Tapi karena roh kudus mengutus kita untuk melayani Tuhan Jika tidak ada pengutusan roh kudus Apakah pelayanan itu akan berkenan di mata Tuhan Walaupun mereka melayani dengan begitu luar biasa Walaupun nampaknya hebat-hebat Tapi tidak ada roh kudus disitu Tuhan tidak mengutus dia Apakah itu akan berkenan Tidak Pelayanan rasu-rasu semua diutus oleh roh kudus Maka pelayanan mereka bisa berkenan di mata Tuhan Pelayanan dan roh kudus tidak bisa dipisahkan Pelayanan dan gereja juga tidak bisa dipisahkan Seperti yang kita lihat dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-1 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-1 Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini Karena itu kami tidak tawar hati Bapak ibu sesedari Disini adalah satu perkataan yang disampaikan oleh rasu-rasu Mengenai harta rohani In here it's talking about The treasure in heart Oleh kemurahan Allah Kami telah menerima pelayanan ini Pelayanan yang diterima oleh rasu-rasu Mereka terima daripada Allah Mereka dipilih oleh Allah Mereka diutus oleh Allah Maka kalau kita lihat ayat yang ke-7 Tetapi harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat Supaya nyata Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah Bukan dari diri kami Yang kita lihat dari ayat yang ke-7 Paulus dipilih Allah menjadi rasu Untuk melayani sebagai seorang rasu Semuanya berasal daripada Allah Dia dipilih oleh Allah Diutus oleh Allah Maka ia merasakan bahwa kekuatan yang ia Terima Pekerjaan yang ia lakukan bisa berhasil Itu karena kebesaran Allah Bukan karena kehebatan dia semata-mata Dan kalau kita lihat Di ayat yang ke-7 Di situ dicatatkan harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat Harta ini ditaruh di dalam bejana Harta ini adalah pelayanan Tapi Rasul Paulus berkata Harta ini ditaruh di dalam bejana Bukankah sama seperti kita Kita adalah seperti bejana saja Kita hanyalah sebuah perkakas yang dipakai oleh Allah Tapi di dalamnya ada harta Harta itu apa? Harta itu pelayanan Kita lihat ayat yang ke-1 Harta itu pelayanan Dari hal ini Rasul Paulus ingin menunjukkan kepada kita Seorang yang melayani itu Haruslah seorang yang diurapi Yang dipimpin oleh roh kudus sendiri Seperti bejana yang dipakai oleh Allah Kita pun melayani Harus dipimpin oleh roh kudus Dipimpin oleh Allah Seperti sebuah bejana yang dipakai oleh Allah Jika tidak ada penyertaan Allah Tidak ada penyertaan roh kudus Semuanya itu akan sia-sia saja Tidak akan berkenan di mata Tuhan Lalu dimana kita bisa dapatkan harta itu Dimana kita bisa dapatkan harta itu Kita lihat Matthew pasal 13 We see the books of Matthew chapter 13 Matthew pasal 13 Matthew chapter 13 Matthew pasal 13 ayat yang ke-44 Matthew chapter 13 verse 44 Matthew pasal 13 ayat yang ke-44 Hal kerajaan sorga itu Seumpama harta yang terpendam di ladang Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi Oleh sebab suka citanya Pergilah ia menjual seluruh miriknya Lalu membeli ladang itu Harta itu ada di ladang Ladang ini ladangnya siapa? Kalau kita lihat dari ayat yang ke-24 Yesus membentangkan satu penumpamaan lain kepada mereka Katanya Hal kerajaan sorga itu Seumpama orang yang menaburkan benih baik Di ladangnya Di ladangnya Di ladangnya Kita lihat lagi ayat 31 Yesus membentangkan satu penumpamaan lain kepada mereka Katanya Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi Yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya Di ladangnya Di ladangnya Ladang ini milik siapa? Ladang ini milik Yesus Kita lihat ayat 37 Ia menjawab katanya Orang yang menaburkan benih baik Ialah anak manusia Maka ladangnya yang dimaksud adalah ladang milik Yesus Ladang milik Yesus itu ada di mana? Ada di dalam gereja Gereja yang mana? Gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri Maka jika kita pada hari ini meninggalkan gereja Kita pergi dari gereja Jangan pikir kita akan punya harta itu Harta itu hanya bisa kita temukan di dalam gereja Di ladangnya Ladangnya ini ladang siapa? Ladang ini milik Yesus Maka pelayanan kita bisa berkenan Karena kita ada di ladang milik Yesus Di mana ladang itu berada Yaitu di dalam gereja Ladang milik Yesus Sama seperti kalau kita lihat Demikian juga dengan para rasuh pada waktu itu Sebelum gereja mula-mula berdiri dengan begitu luar biasa Dicatatkan pencurahan roh kudus terlebih dahulu kepada mereka Setelah pencurahan roh kudus terjadi Barulah murid-murid bisa melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan begitu luar biasa Setelah gereja itu berdiri Barulah mereka bisa melakukan pelayanan itu dengan begitu luar biasa Kenapa mereka harus menantikan roh kudus dulu Apakah mereka tidak bisa langsung saja melakukan itu Melakukan pengabaran Injil Tapi mereka menantikan janji roh kudus dulu Karena ketika roh kudus turun Pada saat itu ada kuasa Karena gereja berdiri Ada penyertaan roh kudus disitu Pelayanan bisa bekerja dengan baik Karena ada penyertaan roh kudus disitu Bukan karena kehebatan daripada rasul-rasul Bukan karena kehebatan daripada murid-murid Ini yang kedua Ini yang kedua Peran roh kudus dengan gerejanya itu apa? Hubungannya apa? Di dalam pelayanan gereja Pelayanan gereja bisa berkenan di mata Tuhan Kalau ada pimpinan roh kudus Lalu yang ketiga Apa hubungannya roh kudus dengan gerejanya? Yang ketiga adalah dalam berdirinya gereja Dalam berdirinya gereja Bapak ibu saudari-saudari Yang terkasih dalam Tuhan Seperti apa gereja para rasul itu berdiri? Apakah berdiri karena murid-murid? Karena rasul-rasul? Kalau kita lihat dalam kisah para rasul Pasal yang kedua Kembali Kita lihat kisah para rasul Pasal 2 ayat 1 sampai 3 Kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 Kita bisa melihat Disitu ada pencurahan roh kudus Maka kalau kita lihat Rasul Petrus pun mengukapkan hal yang sama Ayat yang ke-16 Itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yol Akan terjadi pada hari-hari terakhir Demikianlah firman Allah Bahwa aku akan mencurahkan rohku Ke atas semua manusia Maka anak-anakmu Laki-laki dan perempuan Akan bernubuat Teruna-terunamu Akan mendapat penglihatan-penglihatan Dan orang-orangmu yang tua Akan mendapat Mimpi Kalau kita lihat Dari ayat ini We see from the verse Roh kudus lah yang mendirikan Gereja itu Rasul Petrus pun Berkata hal seperti itu Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yol Ada masa hujan awal Dan gereja berdiri pada waktu itu Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah Apakah roh kudus Mendirikan banyak gereja? Apakah roh kudus Mendirikan tiga macam versi gereja? Apakah roh kudus Mendirikan sepuluh macam versi gereja? Tidak Roh kudus tidak pernah mendirikan Dua versi gereja Tiga versi gereja Roh kudus hanya mendirikan Satu gereja Mengapa hanya mendirikan Satu gereja? Sebab jika kita melihat Dalam kitab Ephesus Pasal 1 ayat yang ke-23 Ephesus pasal 1 ayat yang ke-23 Ephesus pasal 1 ayat yang ke-23 Jemaat yang adalah tubuhnya Yaitu kepenuhan dia Yang memenuhi semua Dan segala sesuatu Dari hal ini kita bisa mengerti Siapa yang dimaksud dengan tubuhnya Yang dimaksud oleh Rasul Paulus Yang dimaksud oleh Tuhan Yang dimaksud oleh Yang adalah tubuhnya adalah Adalah jemaat Jemaat yang adalah tubuhnya Tubuh Kristus yang dimaksud oleh Alkitab adalah jemaat Yang kita maksud Yaitu dengan kata lain Gereja Yang kita lihat dalam kitab 1 Korintus pasal 12 Disitu pun Rasul Paulus berkata Hal yang sama Ayat yang ke-12 Karena sama Seperti tubuh itu satu Dan anggota-anggotanya banyak Dan segala anggota itu Sekalipun banyak Merupakan satu tubuh Demikian pula Kalau kita lihat Di 1 Korintus pasal 12 Ayat yang ke-12 Rasul Paulus menekankan lagi Hanya ada satu tubuh Jika tubuh Kristus yang dimaksud Hanya adalah jemaat Dan Rasul Paulus berkata Di dalam 1 Korintus pasal 12 Ayat 12 Hanya ada satu tubuh Jika jemaat adalah gereja Artinya gereja Hanya ada satu Bukan ada dua versi Atau tiga versi Jika tubuh Kristus Yang dimaksud oleh Alkitab Adalah gereja Adalah jemaat Maka pada awalnya Rok Kudus hanya mendirikan Satu versi gereja saja Mungkin kita akan berkata Pada hari ini Bukankah semua orang Yang percaya kepada Tuhan Juga anggota tubuh Kristus Gereja juga mengajarkan Untuk percaya kepada Tuhan Tidak peduli Baptisannya seperti apa Rok Kudusnya seperti apa Ajarannya seperti apa Semua gereja juga Ajarkan untuk percaya Kepada Tuhan Maka semua gereja Juga adalah anggota tubuh Allah Apakah benar seperti itu Oh kita lihat dari Kitab 1 Korintus Pasal 12 Ayat yang ke-12 Sampai yang ke-13 Kita lihat ayat yang ke-13 Sebab di dalam satu roh Kita semua Baik orang Yahudi Maupun orang Yunani Baik Budak Maupun orang Merdeka Telah dibaptis Menjadi satu tubuh Dan diberi Kita semua diberi Minum dari satu roh Di dalam satu roh Kita semua Kita semua yang dimaksud Oleh Rasul Paulus ini Siapa bos dari Kita semua yang dimaksud Oleh Rasul Paulus Adalah tubuh Kristus Dan tubuh yang dimaksud Oleh Rasul Paulus Adalah kita semua Kita semua yang berada Di dalam mana Kita semua yang berada Di dalam satu roh yang sama Satu baptisan yang sama Satu tubuh yang sama Jika ada yang berpendapat Bahwa semuanya juga sama saja Semua juga anggota tubuh Kristus Apakah mereka semua Menerima baptisan yang sama Apakah mereka berada Di dalam satu roh yang sama Apakah mereka berada Di dalam satu tubuh yang sama Tidak Mereka tidak ada Di dalam satu roh yang sama Satu baptisan yang sama Satu tubuh yang sama Jika mereka tidak ada Di dalam satu roh yang sama Satu baptisan yang sama Satu tubuh yang sama Bagaimana kita bisa mengatakan Mereka adalah Anggota tubuh Kristus Akhirnya yang berbicara Seperti ini bos dari Yang dimaksud Anggota tubuh Kristus Adalah kita semua Yang ada di dalam satu roh yang sama Baptisan yang sama Satu tubuh yang sama Mereka adalah Satu spirit Satu baptisan Dan satu tubuh Sudari Maka kalau kita lihat Di dalam kisah Pak Rasul Pasal 1 ayat yang ke-8 Kisah Pak Rasul Pasal 1 ayat yang ke-8 Kita lihat kembali Kisah Pak Rasul Pasal 1 ayat yang ke-8 Tetapi kamu akan menerima Kuasa kalau roh kudus Turun atas kamu Dan kamu akan menjadi Saksiku di Jerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Kamu akan menerima Kuasa jika roh kudus Turun ke atas kamu Di dalam gereja Bisa ada kuasa Karena ada roh kudus Di dalamnya Maka setiap sakramen Baik itu baptisan Perjamuan kudus Yang dilakukan oleh Para rasul Pada waktu itu Adalah sakramen Yang mempunyai kuasa Berkuasa untuk menyelamatkan Maka kalau kita lihat Kisah Rasul Pasal 2 ayat yang ke-38 Rasul Petrus Berani berkata demikian Kita lihat Rasul Petrus Berkata apa Rasul Petrus Jawab Petrus kepada mereka Bertobatlah dan hendaklah Kamu masing-masing Memberi dirimu di baptis Dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan dosamu Maka kamu akan menerima Karunia roh kudus Rasul Petrus Berani berkata Bahwa baptisan yang ia lakukan Memiliki kuasa pengampunan dosa Berkasiat mengampuni dosa Berkasiat menyelamatkan Mengapa bisa berkasiat Karena mereka adalah Orang-orang yang berada Di dalam satu tubuh yang sama Ada di dalam satu roh yang sama Ada roh kudus Bekerja di dalam gereja Maka ada kuasa Untuk menyelamatkan Memberitahukan kepada kita Bahwa sakramen itu Bisa berkasiat Ketika orang-orang Yang melaksanakannya adalah Orang-orang yang disertai Oleh roh kudus Dan juga Diutus oleh gereja Yang disertai oleh roh kudus Yang dilaksanakan Di dalam gereja Yang ada penyertaan roh kudus Bukankah kita pada hari ini Meyakini dasar kepercayaan Yang ketiga Kita percaya bahwa Gereja sejati Didirikan oleh roh kudus Pada masa hujan akhir Untuk memulihkan kembali Gereja benar Di zaman Pak Rasul Bukankah gereja sejati Adalah gereja Yang didirikan oleh roh kudus Bukankah para hamba Tuhan Yang ada di dalam gereja sejati Adalah orang-orang Yang diurapi oleh roh kudus Yang diutus oleh roh kudus Jika gereja sejati Adalah gereja Yang didirikan oleh roh kudus Jika sakramen itu Bisa berkuasa Karena ada penyertaan roh kudus Bukankah berarti Sakramen itu Baru bisa berkasiat Jika dilaksanakan Di dalam satu gereja Yang benar Di dalam gereja Yang didirikan oleh roh kudus Jika sekalipun Wah ada gereja Yang melaksanakan Wah baptisannya Ternyata sama ya Kita bisa request Kepada gereja tersebut Oh baptisannya Kalau bisa Sesuai alkitab ya Bisa dia lakukan Bisa Tapi apakah Baptisan itu Menjadi berkuasa Menyelamatkan Apakah ada Kasiatnya Tidak Karena tidak ada Di dalam satu gereja Yang ada roh kudusnya Jika yang melakukan Bukanlah orang-orang Yang disertai roh kudus Bukan orang-orang Yang diutus oleh roh kudus Sekalipun ada hamba Tuhan Kita yang mungkin Memisahkan diri Daripada gereja Yang mengadakan Baptisan yang sama Semuanya sesuai Alkitab Apakah semuanya Akan ada Kasiatnya But would that Have Effectiveness Jika yang melakukan Bukanlah orang Yang diutus Oleh gereja Tidak diutus Oleh roh kudus Tidak akan ada Kuasa Tidak ada Di dalam satu tubuh Tidak akan ada Kuasa Bukankah Tuhan juga Sudah berkata Dalam kitab Yohannes Pasal 15 Yohannes Pasal 15 Ayat yang kelima Ayat yang kelima Sampai yang ke enam Sini dikatakan Akulah pokok anggur Dan kamulah Ranting-rantingnya Barang siapa Tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat Berbuat apa-apa Barang siapa Tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar Seperti ranting Dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang Dan dicampakkan Ke dalam api Lalu dibakar Perumpamaan ini Berbicara Mengenai gereja Seorang yang memisahkan diri Dari pokok anggur Tuhan berbicara Mereka seperti Ranting yang kering Tidak ada kehidupan Lama-lama Akan mati Sama halnya dengan Pada hari ini Jika ada seseorang Memisahkan diri Dari gereja Mereka melakukan Baptisan yang sama Tapi Tentu tidak akan Ada kuasanya Tidak akan ada kehidupan Karena tidak ada Di dalam satu Pokok anggur yang sama Mereka seperti Ranting yang kering Yang tidak menempel Di dalam satu Pokok anggur yang sama Pada hari ini Kita mengerti Bahwa roh kudus Dan gerejanya Adalah satu Tidak bisa dipisahkan Rok kudus Mendirikan gereja kita Maka gereja kita Adalah gereja Yang memiliki kuasa Seperti Rencana keselamatan Yang sudah Tuhan Tentukan bagi kita Keselamatan harus Berada di dalam Gereja yang didirikan Oleh roh kudus Maka di sini juga Dicatatkan dalam Ibrani pasal 8 Ayat yang kedua Ibrani pasal 8 Ayat yang kedua Dan yang melayani Ibadah Di tempat kudus Yaitu di dalam Kemah sejati Yang didirikan Oleh Tuhan Bukan oleh manusia Di sini kita bisa melihat Firman Tuhan Berkata Ibadah Melayani Kemah sejati Itu haruslah Kemah yang didirikan Oleh roh kudus sendiri Ketika gereja itu Maka gereja itu Adalah gereja yang Berkuasa Untuk menyelamatkan Inilah yang bisa kita Pelajari pada hari ini Apa hubungan roh kudus Dan gerejanya Di dalam penginjilan Juga memiliki Satu perannya Karena roh kudus Kita mengenal Satu injil yang benar Karena roh kudus Maka injil Yang kita kabarkan Adalah injil Yang mempunyai Kuasa untuk menyelamatkan Yang kedua Adalah di dalam Pelayanan Pelayanan baru Bisa berkenan Ketika pelayanan itu Adalah pelayanan Yang dipimpin oleh roh kudus Maka pelayanan Yang berkenan Adalah pelayanan Yang ada Di dalam gereja Yang didirikan oleh roh kudus Di ladangnya Tuhan Maka setiap pekerjaan Di dalamnya Adalah pekerjaan Yang disertai oleh roh kudus Lalu di dalam Berdirinya gereja Melalui pencurahan roh kudus Pada hujan akhir Kita menjadi mengenal Dimana gereja Yang sesungguhnya Gereja yang sesungguhnya Adalah gereja Yang didirikan oleh roh kudus Sendiri Kiranya Apa yang kita dengarkan Pada hari ini Boleh menguatkan Iman kerohanian kita Segala puji dan hormat Hanya bagi nama Tuhan May all glory be given to God Amin Amin Sampai jumpa di video selanjutnya